Saya jawab ini ya, apakah orang ketiga tidak dapat berbahagia bersama pasangan orang lain? Karena begitu sulit melupakan pasangan orang lain ini ya, jadi Anda disini terlibat menjadi orang ketiga. Baik Anda itu wanita ataupun pria yang terlibat di dalam hubungan perselingkuhan, ini jelas-jelas disebut perselingkuhan ya, di dalam tiga dimensi, mau itu kalian saling mencinta atau tidak, ini adalah perselingkuhan. Oke, kita pahami itu dulu, ini perselingkuhan dan di dalam kehidupan kita ini, itu ada hitungan karmanya, ada hitungan kalkulator dosanya berjalan. Tapi, kalau yang terlibat dengan cinta di masa lalu, di mana Anda pernah ya, merasa bahwa ini benar-benar pasangan saya di masa lalu, ini adalah istri saya dan saya tidak mau meninggalkan dia, ini adalah suami saya di masa lalu dan saya tidak mau meninggalkan dia. Ada yang harus dibayar di masa lalu, kenapa zaman dahulu istri terbaca sebagai orang ketiga? Anda orang ketiga terbaca sebagai istri, sehingga ada perasaan yang tidak bisa melepaskan diri. Untuk melanjutkan hubungan, ada karma-karma yang harus dibayar. Kedua, harus diputus kutuk dan karmanya, harus diputuskan tali siklusnya, tali kutuknya, dan dibayar karmanya. Baru bisa melanjutkan hubungan bersama pasangan masa lalumu. Di sini, saya tidak bilang, saya tidak mau mendakwa, oh kalian tidak bisa jadi. Karena itu semua tergantung dari cerita kalian di masa lalu. Kalau zaman dahulu terlibat perselingkuhan, istri meninggalkan suami atau suami meninggalkan istrinya untuk orang lain, terus zaman sekarang, orang ketiga di zaman dahulu lahir kembali saat di kehidupan ini menjadi suami. Nah, itu sudah pasti ada pembayaran karma yang harus kalian jalani dulu. Dan di belakang, kembar jiwa. Pahami di sini, kembar jiwa itu bukan pasangan Anda. Bukan pasangan Anda. Kembar jiwa di sini adalah diri Anda sendiri. Gaib, kalau saya bilang yang paling gampang, karena saya tidak pandai menyusun kata-kata. Karena saya bukan spiritualis, saya bukan agamais. Saya cuma bangsat bertobat yang digembleng oleh leluhur-leluhur. Sehingga saya bisa membantu banyak orang keluar dari cinta Twin Flame. Cinta Twin Flame bisa diputus. Bisa diputus. Dikembalikan semuanya kepada Allah. Twin Flame di sini adalah kembar jiwa Anda. Diri Anda sendiri. Pasangan Anda dihadirkan di dalam kehidupan Anda. Agar Anda ketemu sejatinya diri Anda sendiri. Ketemu. Jadi, guru sejati itu adalah siapa? Ya, pasangan yang menghajar Anda. Itu adalah guru sejatinya. Yang dikirim Tuhan untuk memperbaiki kehidupanmu. Mutu imanmu, mutu pikiranmu, mutu hatimu lebih baik lagi. Ya, yang terjadi di masa lalu itu ada di, ceritanya ada di belakang kembar jiwa Anda. Kenapa di belakang kembar jiwa Anda? Karena disitulah leluhur kalian berada. Ya, disitulah leluhur kalian berada. Orang-orang yang menerawang Anda, yang kelihatan, oh ini kodam leluhur, oh ini, itu yang membalas dendam kepada leluhur Anda. Kalau kelihatan makhluk-makhluk jelek, itu kemungkinan leluhur yang mau balas dendam kepada leluhur Anda. Contoh, ya, contoh. Di Purbalinga, di Gunung Selamet. Di Gunung Selamet itu ada, ini cerita leluhur ya. Yang kisahnya terulang lagi di salah satu dari kalian. Ya, ini cerita dari kalian yang saya baru bantu untuk penyelesaiannya. Kemudian, ini saya ceritakan kepada Anda. Pada zaman dahulu, di Gunung Selamet itu ada namanya Mbah Selamet. Yang mempunyai anak bernama Carang Lembayung. Nah, Carang Lembayung ini diminta oleh ibunya Calam. Nyai Karsih. Nyai Karsih ini meminta kepada Mbah Selamet. Untuk menikahkan putrinya dengan anaknya Nyai Karsih, yaitu Calam. Dengan segala persyaratannya, tidak boleh ada yang tahu. Nah, kemudian dijebak. Kemudian dalam perjalanan untuk melamar si Carang Lembayung ini, si Calam dan ibunya ini dijebak. Kan syaratnya ada. Nah, itu dilanggar. Diusahakan untuk dilanggar. Nah, kemudian terjadi pembatalan pernikahan. Kenapa? Karena ada yang dilanggar. Nah, usut punya usut. Nyai Karsih dan Calam yang tidak bisa menikahi karena termasuk di dalam pelanggaran. Mencari tahu. Nah, ternyata yang membatalkan, yang membuat mereka melanggar peraturan itu adalah kaki tangan dari Carang Lembayung sendiri dan pacarnya yang bernama Mbah Weja. Jadi, Carang Lembayung ini bagaimana caranya untuk tidak menikah dengan Calam? Karena dia sudah punya orang lain, yaitu Mbah Weja. Ini terjadi. Ini terjadi. Di kaki Gunung Selamet ada tempat, ada desa gaib. Namanya Alas Carang. Alas Carang. Ya, pokoknya di kaki Gunung Selamet. Saya lupa namanya. Nah, di situ ada desa gaib di mana banyak leluhur sakti masih berada. Nah, contoh cerita ini di mana Calam Carang Lembayung dan Mbah Weja ini tiga, cinta segitiga dan dendamnya Nyai Karsih karena anaknya dipermainkan dan kemarahan dari Bapak dari Carang Lembayung, yaitu Mbah Selamet. Ini yang terulang di antara kalian. Sehingga kalau kalian dihadirkan kepada mertua yang jahat, mungkin mertua Anda adalah Nyai Karsih. Paham? Anda mungkin sekarang ini bersuamikan Calam dan Anda terlibat jatuh cinta lagi kepada Mbah Weja. Di mana zaman dahulu kalian berselingkuh. Ngerti maksud saya? Nah, ini harus diselesaikan dulu. Harus minta maaf sama leluhurnya Nyai Karsih. Harus minta maaf kepada Bapaknya, yaitu Mbah Selamet. Ya, kalau kalian wanita mungkin Anda punya energi carang lembayung, Anda harus minta maaf kepada Bapak kalian. Kemudian, yang mungkin di belakangnya ada Mbah Selamet. Ini contoh, ini contoh yang terjadi di antara pasangan yang saya bantu. Yang baru saja saya bantu, yang minggu ini saya bantu. Yang terpikir di saya. Karena begitu banyak ceritanya leluhur. Nah, ini ada di Purbalingga. Dari situ, ada pembebasan cerita leluhur, dendam leluhur. Yang harus selesai. Yang harus di-level up-kan leluhur-leluhur ini. Dengan mereka tidak dendam lagi, Anda menutup siklus leluhur yang mungkin zaman dahulu, leluhur kita, si carang lembayung. Punya salah kan kepada Nyai Karsih dan Calam. Mestinya dari awal, nggak usah menikah. Nah, sehingga di zaman ini, kalian suami-suami dihadirkan sebagai kalamnya. Nah, untuk apa? Supaya carang lembayung membayar karma. Nah, putusin dulu siklusnya. Bayar karmanya. Kalau Anda terbaca sebagai carang lembayung, putusin kutubnya. Minta maaf kepada Bapak Anda, kepada Nyai Karsih, kepada Calam. Baru bisa. Jadi, orang ketiga bisa ya. Bisa. Dan energi suami atau istri harus menghadapi perpisahan dulu. Baru melakukan hubungan yang sah, yang benar. Jangan mengulang lagi. Selingkuh-selingkuh. Ya. Begitu. Semoga membantu. Semoga membantu.